Hello Parents Pernahkah parents melihat bayi suka menjulurkan lidahnya sendiri? Kebiasaannya tersebut tentu sangat lucu dan membuat setiap orang yang melihatnya menjadi gemas. Namun, pernahkah parents bertanya mengenai alasan dibalik kebiasaan yang sering dilakukannya tersebut? Nah, ternyata kebiasaan bayi menjulurkan lidahnya tersebut bisa mengindikasikan suatu pandisi kesehatan serta menandakan hal tertentu lho parents Nah, agar parents bisa mengenali dan mengetahui penyebabnya maka pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai penyebab bayi suka menjulurkan lidahnya sendiri Yuk kita bahas parents Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Cara berkomunikasi Pada beberapa situasi dan kondisi, menjulurkan lidah merupakan hal normal yang dilakukan oleh bayi khususnya saat ia masih berusia 4 bulan ke bawah Selain karena refleks alami yang ia miliki, terkadang dengan menjulurkan lidah bayi mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Karena kemampuan komunikasinya yang masih terbatas, maka tak heran bayi seringkali memanfaatkan tangisan serta ekspresinya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya 2. Sinyal Lepar Saat bayi terlihat sering menjulurkan lidahnya, maka parents perlu curiga jika ia sedang merasa lapar Apalagi jika hal tersebut diikuti oleh perilaku atau gerakan lain seperti tampak gelisah, lebih rewel, dan bibirnya bergerak-gerak Jika bayi menunjukkan hal tersebut, maka sebaiknya segera berikan asi untuk menghilangkan rasa laparnya tersebut 3. Tanda Nyaman Menjulurkan lidah juga bisa menandakan suatu kesan atau perasaan positif yang dirasakan oleh bayi seperti perasaan nyaman Jika bayi tampak menjulurkan lidahnya sambil tersenyum, maka hal itu bisa berarti jika bayi merasa nyaman dan senang berada dekat dengan parents atau suka dengan kondisi lingkungan saat itu Kadang hal tersebut tampak dari ekspresinya yang tersenyum manis atau bahkan tertawa kecil 4. Tanda Belum Siap MPAC Bayi yang masih sering menjulurkan lidahnya juga dapat menandakan jika ia sebenarnya belum siap untuk menerima MPAC MPAC idealnya diberikan pada bayi saat usianya sudah mencapai 6 bulan Itulah mengapa saat usia bayi sudah mendekati 6 bulan, maka refleks menjulurkan lidah bayi akan semakin berkurang dan digantikan dengan kebiasaannya yang suka memasukkan sesuatu ke mulutnya Oleh sebab itu, berikanlah asi tepat waktu dan perhatikan tekstur MPAC agar bisa diterima bayi dengan lebih mudah Menjulurkan lidah juga bisa menandakan bayi sudah kenyang atau menolak saat disuapi makan 5. Meniru Orang Lain Perlu parents sadari jika bayi suka sekali meniru perilaku atau kebiasaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya Bermain dengan ekspresi merupakan salah satu permainan yang bisa parents lakukan bersama si kecil Jika parents berekspresi dengan menjulurkan lidah, mata bayi pun akan dengan mudah menirukan hal tersebut Bahkan terkadang bayi melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian orang tuanya agar ikut melakukan hal yang sama Nah itu dia parents, beberapa alasan atau penyebab mengapa bayi suka sekali menjulurkan lidahnya Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian